Oke baik terima kasih Kak Dan selamat siang teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya sehingga kita dapat mengikuti acara seminar pada siang hari ini saya Kurnia selaku founder komunitas muda inspiratif mengucapkan terima kasih banyak kepada teman peserta seminar yang telah mengikuti acara seminar pada siang hari ini terima kasih juga kepada narasumber kelpa terima kasih juga kepada sponsor acara hari ini yaitu Ines Kosmetik Kak Muspita serta para media partner yang turut mensukseskan acara pada hari ini semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua setelah acara ini kami juga akan mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema yang menarik yang lain oleh karena itu pantau terus IG kami at komunitas muda inspiratif dan juga bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube kami yaitu komunitas muda inspiratif ofisial dan jangan lupa bagi teman-teman untuk terus mengikuti acara-acara kami nah semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam segala aktivitasnya amin demikian sambutan dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih pada MC ya Kak Dani dan terima kasih juga kepada Kak Indah Pernikasari dan juga terima kasih kepada Kak Indah Pernikasari juga para narasumber dan moderator yang terima kasih juga kepada para peserta webinar yang hadir pada siang hari ini salam sejahtera buat kita semua ya yang didirikan di Singosari Malang Jawa Timur diproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun Ines mempunyai izin BPOM mengantongi sertifikan uli dan juga berlabel halal produk kita terdiri dari Singker dimana pada masa sepatutnya kita tidak bisa perawat wajah di saluran ataupun di klinik-klinik kecantikan produk kita mempunyai perawatan wajah seperti facial foam, masker, dan juga scrub yang dapat kita lakukan di rumah sehari-hari ataupun seminggu sekali yang selanjutnya itu dekoratif untuk mempercantik diri ya para peserta atau para panitia yang ingin koleksi produk kita seperti sudah padat, blush on, eyeshadow, dan juga lipstick dan lain-lain dan selanjutnya seperti NN body lotion, body wash, dan juga body scrub yang ingin meng-keep win lagi kita bisa kunjungi di situs Ines www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Playstore yang ingin berbelanja online, income worthnya Lazada, freeblue.com, Tokopedia, dan juga Sophie ataupun Bukalapa yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet-outlet Ines terdekat di daerahnya masing-masing demikian kata sambutan dari saya dan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang memberi kesempatan kepada Ines assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua ya dan saya kembalikan kepada MC terima kasih Oke, terima kasih atas tumpuan dari Kak Ines terlaku oh Kak Nusita, terlaku Bihai Ines maaf, kebali ini Kak oke, untuk terima kasih semua saya memberi informasi lagi saya kaya Ines yang ingin mempercantik badan dan mempercantik melayang dari akun yang bawah bisa memakai produk dari Ines tidak terbukti dan terbukti oleh Amel, teman-teman semua jadi tidak perlu disewakitkan untuk memakai produk-produk dari Ines seperti itu oke, selanjutnya yaitu pemahaman TV di Pemaleri oke, untuk panitia bisa tersekin kan oke, untuk dengan menunggu tersekin dari panitia mungkin saya mendapatkan sedikit dari TV Sipemateri kita pada hari ini Sipemateri kita pada hari ini dengan nama email dan nomor telepon sudah terlihat di layar teman-teman semua untuk pendidikan 2017 sampai sekarang yaitu Magistral Psikologi Profesi di Universitas Arwangga 2010-2014 Sarjana Psikologi Universitas Negeri Selanaya untuk pengalaman kerja sangat banyak kami teman-teman semua mulai tahun 2018-2015 menjadi tim asesmen selain tahun 2015-2019 menjadi konsol 2018-2020 pelatih konsolor kebayaan nah, tahun 2015-2015 hotline sudah ada ya dan untuk 2019 sampai sekarang menjadi personal psikologi nah, untuk puktikan yaitu tahun 2020 yaitu berjuta secara pemanfaatan seperti itu mungkin sedikit pengaparan CV dari sepatan dengan sedikit pengaparan CV ini pasti sudah memiliki beberapa pengalaman yang sangat banyak dan tidak bisa dikandungkan di CV oke untuk panitia bisa bisa di subscribe oke untuk mempercayai waktu mungkin kita sampai dulu nah, sudah kita berisi yang hari ini kak Elva, halo oke, waktu dan cepat kesempatan kepada saya untuk sharing ini yang kedua ya kak dari saya ngisi di KMI ya dulu kalau tidak salah bedah buku di awal tahun bedah buku antologi pertama saya kemudian sekarang saya kembali lagi diberikan kesempatan sama KMI untuk sharing lagi sama teman-teman dan nanti kita akan diskusi bareng tentang feeding your life purpose dimana nanti kita akan diskusi dan sharing bareng tentang tujuan hidup itu seperti apa sih caranya nyarinya kayak gimana terus kemudian ada kaitannya gak sama keberbaknaan hidup seperti itu nah, nanti mungkin saya akan sedikit nyinggung tentang IGG juga jadi jadi akan saya sedikit nyinggung juga tentang IGG cuman saya nanti akan lebih banyak sharing tentang purpose in life-nya di bidang psikologi gitu seperti itu ya nah oke saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta yang hari ini berkenan untuk hadir di room zoom kita pada siang hari ini mau untuk belajar ya disini kita sama-sama nanti kita sama-sama belajar kita sama-sama untuk berbagi pengalaman untuk upgrade ilmu lah istilahnya seperti itu nah mungkin biar saya gak ngerasa sendirian atau saya juga pengen kenal sama teman-teman semuanya yuk saling sapa yuk di kolom chat gitu ya biar apa sih biar silaturahmi kita tuh gak berhenti disini gitu ya saya pengennya sih setelah acara hari ini siang hari ini tuh kita tetap bisa silaturahmi gitu setelah acara ini kita tetap silaturahmi saring kenal kalau misalnya mau chat di sosial media silahkan kalau misalnya mau sapa-sapa di luar kegiatan ini monggo banget silahkan teman-teman diketik di kolom chatnya kita manfaatkan kolom chatnya dengan menyebutkan nama asalnya dari mana sih kemudian usianya berapa pekerjaannya saat ini apa sih kemudian alasan mengikuti kegiatan kita siang hari ini tuh apa gitu biar kita resonansinya biar dapet gitu biar tujuannya kita sama gak sih kira-kira gitu terus kemudian saling berbagi sosial media boleh banget saling add dan saling follow nanti biar ya itu tadi biar silaturahmi kita tuh gak berhenti disini siapa tau ya rejeki itu kan datangnya dalam bentuk macem-macem gitu gak soal materi aja tapi dengan berkenalan kayak gini kita gak tau nanti mungkin kita saling bermanfaat atau saling memberikan hal baik di bulan depan atau tahun depan kita gak pernah tau jadi yuk saling sapa saling silaturahmi di kolom cat yuk kita manfaatkan ya oke silahkan Mbak Admin di slide berikutnya di full screen gak sini bisa gak kak biasanya dalam sesi yang saya bawa oke Kak Elva maaf mikrofonnya termute oke sorry baik ini ini bisa di full screen gak PPT-nya nah biasanya di setiap sesi yang saya bawakan entah itu online ataupun offline kita biasanya memberikan tiga rules untuk kita semua yang ada di room zoom di ruangan gitu biar kita jadi satu pemahaman tidak ada kesalahpahaman dan lain sebagainya nah yang pertama disini saya ingin menekankan bahwa saya disini tidak bermaksud untuk menggurui atau berperan sebagai ahli tetapi kebetulan saya mempelajari ilmu psikologi jadi nanti ketika saya sharing tentang purpose in life ya jangan beranggapan bahwa saya ini adalah seorang ahli atau orang yang sudah sukses menemukan purpose in life tujuan hidupnya gitu tapi disini kita saling sharing aja saling berbagi siapa tahu teman-teman ini punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya seperti itu jadi nanti jangan beranggapan bahwa saya ini ahli saya adalah guru yang paling tahu orang yang paling tahu menemukan purpose in life seperti itu nah kemudian yang kedua adalah apa yang terjadi di sesi ini biarlah terjadi di sesi ini kita ambil energi positifnya dan dari ini kita meninggalkan yang buruk nah disini kan kita mau belajar ya kita mau upgrade ilmu ini hal baik banget gitu nah saya pengen hal yang baik-baik aja yang kita ambil nah biasanya kalau di sesi tanya-jawab itu kan ada saling tanya atau saling bertukar cerita gitu nah yang buruk-buruk atau yang tidak baik kita tinggalkan aja atau tentang identitasnya misalnya kan kalau di psikologi ada kode etik ya nah untuk identitas atau latar belakang pribadinya ya kita stop disini tapi yang kita ambil adalah pelajaran hidupnya hal baiknya saja yang kita ambil untuk kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu jadi ini saya berharap disepakati ya kemudian yang terakhir adalah karena kita disini nanti akan sharing ilmu mengumpulkan energi positif gitu silakan teman-teman nanti share kegiatan kita ini di sosmed agar manfaatnya itu tidak berhenti disini gitu biar apa yang sudah kita diskusikan silakan teman-teman share entah itu di IG Facebook Line Whatsapp dan lain sebagainya kalau yang mau nyatet nanti silakan di foto yang mau bikin story pakai video silakan atau mau di screenshot kegiatan kita hari ini silakan banget gitu ayo kita bagikan energi positif sama teman-teman yang belum sempat atau belum bisa hadir di room zoom kita kali ini siapa tahu mereka belum bisa hadir karena memang ada urusan mungkin ketika tahu capture-an atau video yang teman-teman bagikan mereka jadi juga mendapatkan suntikan energi gitu dari kita untuk bisa belajar seperti itu ya oke next slide teman-teman next slide Mbak Operator Mbak Sita nah itu ya saya berharap bisa dipahami rules yang saya ingin sampaikan gitu nah tadi belum sempat kenalan juga ya nah kalau ada pribahasa bilang itu tak kenal maka tak sayang nah kalau saya sendiri menyebutnya tak kenal ya maka tak kenal makanya ayo kenalan biar nanti itu bisa sayang gitu nah perkenalkan saya Elva di Asus Learning Room biasanya di sehari-hari saya dipanggilnya kalau rekan sejawab biasanya manggilnya Elva atau kalau misalnya usianya lebih muda biasanya manggilnya Mbak El seperti itu nah nanti bebas teman-teman mau manggil saya siapa langsung Elva atau Mbak El juga boleh seperti itu nah saat ini saya statusnya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Erlanggan di Magister Profesi Psikologi Klinis kemudian juga sebagai konselor di Your Persona Psikologi yang kemarin teman-teman sudah follow ya di YPP di situ kemudian saya juga lagi belajar nulis nih ceritanya ya kemarin sempat di tahun 2020 Alhamdulillah launching dan cetak buku antologi pertama saya yaitu Berjuta Cara Pemaafan nah itu sedikit kenalan saya ya nanti mungkin lebih jauhnya teman-teman bisa follow di Instagram saya di Elfadia di Elfadia SN atau yang pengen sapa langsung di WhatsApp boleh banget nanti kita akan ngobrol-ngobrol lewat chat seperti itu nah mungkin saya akan sedikit sapa kali ya di teman-teman yang ada di room zoom ini yang udah tadi kenalan di kolom chat ini ada dari wah dari banyak ya ini manfaatnya kalau online tuh yang gini nggak cuma nanya orang-orang di sekitar kita aja yang bisa ikut tapi karena online saat ini di kondisi pandemi tuh jadi banyak banget nggak cuma dari Jawa Timur aja kebetulan kan saya di Jawa Timur ini kebetulan dari Bandung dari Banyuwangi halo Kak Rini dari Bandung salam kenal Kak kemudian ada Kak Widya Pustita dari Banyuwangi halo Kak dari Banyuwangi salam kenal saya dari Jawa Timur juga di Bojonegoro kemudian ada Kak Juda dari Kalimantan eh oh sorry di Kepulauan Ria waduh jauh sekali ya salam kenal Kak kemudian ada Kak Hasna dari Bandung juga ada dari Jakarta dari Bunda Dahrulia halo salam kenal Bunda kenal Mbak Elta iya Bunda kemudian ini ada dari Kak Asmini Pardah dari Makassar halo Kak aduh jauh sekali di Makassar semoga saya nanti bisa kesana ya saya kebetulan belum pernah kesana juga oke itu ya silahkan dilanjutkan untuk perkenalannya semoga setelah sesi ini tuh kita tetap terus ya silaturahminya gak cuma berhenti di room zoom ini aja gitu oke silahkan teman-teman yang belum sapa di kolom chat silahkan yuk kita silaturahmi oke next slide Kak nah nanti kita selama kurang lebih 40 menit ya waktu yang diberikan tim panitia pada saya nanti kita akan diskusi tentang purpose in life bagaimana sih apa sih tujuan hidup itu kalau di bahasa Indonesia kan tujuan hidup ya nanti kita akan banyak diskusi soal itu dan kaitannya sama kebermakanan hidup itu apa nah ini dari salah satu tokoh psikologi ya dari Frankl itu menyebutkan bahwa tujuan hidup itu adalah sebagai kekuatan yang ada di dalam diri kita ada prinsip moral spiritual tanggung jawab dan juga alasan seorang untuk hidup jadi definisinya tujuan hidup atau purpose in life itu itu kemudian ada lagi dari Daman Menon itu tujuan hidup itu merupakan keinginan jangka panjang yang stabil memperkenalui banyak akspek untuk mencapai sesuatunya yang bermakna dan mendorong lebih produktif jadi memang tujuan hidup itu sesuatu hal yang sudah ada dalam diri kita dan membuat mendorong kita untuk bergerak lebih baik bergerak lebih produktif dan bisa membawa kita menuju level yang lebih baik dari kondisi kita sebelumnya seperti itu itu yang secara teoritis definisi dari purpose in life berikutnya selet berikutnya saya akan tampilkan video ini sebenarnya video saya waktu kuliah S1 saya mau sedikit sharing juga tentang perjalanan saya dari saya lahir hingga detik ini saya mau sedikit sharing aja ini sebenarnya dulu tuh tugas kuliah psikologi positif gitu nah tapi saya saat ini pengen share ke teman-teman biar nanti teman-teman bisa jadi tambah tambah pengalaman dan semoga nanti bisa dipetik hal baiknya ya seperti itu tapi saya mohon maaf nih karena ini kan pembuatannya tahun 2012 ya mungkin kalau dilihat dari sekarang itu kayaknya sedikit alay gitu kalau saya lihat tapi semoga tidak mengurangi makna dari video yang ingin saya sampaikan seperti itu silahkan Mbak Operator tolong dibantu diputarkan semoga tidak nyedat-nyedat ya selamat menikmati 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 doa selamat menikmati 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 psikologi selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Atau sama kelebihannya dan kekurangannya, mungkin bisa lagi flashback ke kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, ini ada salah satu trik ya dari yang diberikan sama Bu Laila. Bu Laila ini adalah salah satu praktisi, seorang psikolog yang memang antusias sekali di bidang psikologi positif. Nah, ini ada triknya sedikit ke bawah, Kak. Mungkin biar lebih kelihatan semua full. Atau dikecilin aja nggak apa-apa, slide-nya. Nah, ini. Kalau misalnya teman-teman lagi bingung nih, bisa nggak ya aku meraih mimpiku? Bisa nggak ya? Coba ingat lagi sama achievement-achievement yang sudah teman-teman raih sebelumnya. Jadi, dengan rumus ini teman-teman jadi tak tambah suntikan baru. Karena ketika mengingat bahwa pernah mencapai sesuatu, teman-teman jadi ingat, oh aku bisa kok dulu kenapa sekarang enggak. Nah, coba kita lihat ya. Nanti saya berharap ini juga sambil dipraktekan sama teman-teman, ditulis juga biar sambil saya jelasin, sambil tahu nih. Kalau di sini kita lihat achievement ya. Di atas itu ada achievement, kemudian problem, strength, dan awareness. Nah, coba teman-teman ingat lagi di masa kemarin. Achievement apa yang sudah teman-teman pernah dapatkan? Nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil aja dulu, hal yang sederhana. Misalnya pernah menjuarai lomba puisi tingkat sekolah misalnya, kayak gitu. Silahkan tuliskan di situ. Kemudian problemnya apa nih kira-kira untuk bisa kayak gitu? Untuk bisa jadi juara puisi ini apa nih? Masalah-masalahnya yang dihadapi. Kemudian kenapa kok bisa sampai juara? Itu silahkan ditulis di strength-nya situ. Nah, setelah terkumpul semua, baru kita cari kelemahannya, awareness-nya apa gitu. Nah, disitu kita bisa lihat kan bahwa ternyata dengan kekuatan-kekuatan ini, kita bisa loh dapat achievement dulu juga sama kita pernah mendapatkannya. Contoh nih yang saya contohkan lagi ya. Achievement saya nih, saya menuliskan di sini, saya lulus S1-nya tepat waktu, walaupun saya sambil kerja freelance. Jadi, waktu S1 tuh saya kerja freelance, jadi sambil skripsi saya ambil kerja freelance, jadi asonger gitu, jadi tester freelance, jadi konsuler freelance, dan sebagainya. Tapi saya bisa lulus tepat waktu, walaupun saya masuk ke lulusan gelombang terakhir. Akhir tahun banget saya lulusnya. Masuk wisuda gelombang terakhir pokoknya waktu itu. Dengan susah payah saya bisa lulus empat tahun gitu. Nah, problemnya apa? IPK saya rata-rata. Kalau dibandingkan sama teman-teman saya yang lain, ya jauh lah gitu. IPK saya rata-rata. Nah, problem lagi-nya apa? Temp manajemennya yang harus benar-benar dikuatin biar bisa lulus sepat waktu. Itu problemnya. Jadi, temp manajemennya ada masalah, karena memang kerja sambil sekolah ya. Kemudian, IPK-nya ya pas-pasan aja. Nggak bagus-bagus amat gitu. Nah, kemudian kita lihat strength-nya. Kok bisa ya saya mencapai achievement itu gitu. Nah, kita bisa lihat. Karena banyaknya relasi. Dengan banyak relasi, Otomatis saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen. Kemudian kalau bimbingan ya bisa gampang nangkep kayak gitu. Kemudian letting go ketika bimbingan dengan dosen. Ketika, apa namanya, revisian itu. Saya bisa letting go gitu. Kalau misalnya salah ya langsung dikerjain aja gitu. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Pasti insecure atau cemas pasti ada ya. Tapi, karena itu tadi, karena sudah kuat, pengen mantep, pengen lulus cepat gitu. Pengen lulus tepat waktu lah istilahnya. Ya, lanjut aja gitu. Mungkin sesekali kita nabrak ke problem gitu. Kekuatan kita nabrak ke problem. Tapi, kita punya kekuatan lain yang bisa langsung ke achievement kita. Nah, seperti itu ya. Yang bisa kita latihan nanti. Silahkan teman-teman latihan. Ingat lagi achievement-nya atau apa. Kemudian problem-nya apa. Strength-nya apa. Nah, kemudian yang jadi tanda-tanya nih. Kok ada kotak-kotak putih di bawah weakness-nya atau kelemahannya di bawah. Kenapa nggak ada kaitannya ke atas. Bahwa ternyata ketika kita punya kelemahan dan kita ngerasa nggak mampu. Itu tuh sebenarnya nggak begitu ngaruh loh sama achievement kita. Ternyata strength kita tuh lebih kuat gitu. Untuk bisa mencapai achievement gitu. Jadi, ternyata kalau bisa kita lihat di lalu-lalu. Saya kan orangnya memang tidak detail ya. Orangnya kurang detail. Kemudian sering proklas gitu. Karena ya memang kerjaannya banyak gitu. Saya kuliah juga, kerja juga gitu. Jadi, biasanya tuh proklas. Tapi dengan seperti itu, saya tetap lulus. Soalnya, saya tetap berada di titik ini sekarang seperti itu. Jadi, sebenarnya kelemahan ini tidak begitu menentukan kita. Bisa lolos mendapatkan achievement atau enggak seperti itu. Nah, di sini ada dua achievement ya. Ada garis satu sama garis hitamnya banyak. Nah, kalau bisa dimaknai di sini adalah bisa jadi satu strength itu langsung mendapatkan achievement. Tapi, bisa jadi dengan beberapa kekuatan dari kita langsung mendapatkan achievement. Jadi, memang macam-macam. Jadi, saya berharap di sini nanti silakan teman-teman cari tahu latihan. Bagaimana cara mencari tahu apa sih yang sudah dilalui. Kemudian, kenapa saya bisa mendapatkan itu. Saya butuh beberapa kelebihan dan beberapa kekuatan ya untuk bisa mendapatkan itu. Cari tahu. Biar ini jadi pengalaman juga untuk teman-teman bisa mendapatkannya sekarang. Karena memang kalau dilihat itu masih nanti enggak jauh-jauh beda kok sama setiap pengalaman yang teman-teman lalui. Pasti strength-nya itu enggak jauh-jauh beda. Karena kan strength ada di dalam diri kita. Kalau problem itu bisa jadi di luar, bisa jadi di dalam. Seperti itu. Itu ya. Silakan teman-teman nanti bisa latihan ini untuk mencari tahu strength-nya itu apa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sudah kira-kira sudah sukses mendapatkannya. Seperti itu. Next slide. Nah, kalau ini ada namanya di psikologi itu analisa SWOT. Nah, analisa SWOT ini biasanya saya gunakan untuk ketika saya belum melakukannya. Kalau tadi kan analisanya untuk yang sudah dilakukan. Untuk mencari, kalau kita bingung ya, mencari kelemah dan kelebihan. Kalau ini itu untuk menentukan bagaimana kita menganalisa peluang kita mendapatkan sesuatu yang ada di depan. Seperti itu. Jadi ada strength, ada awareness, ada opportunities, dan trade. Di mana ketika kita sudah punya sesuatu, kita analisa. Kira-kira kekuatan kita apa ya untuk bisa mendapatkannya. Kemudian kelemahannya apa yang menjadi hambatan kita untuk nggak bisa dapat itu tuh apa. Kemudian opportunitiesnya apa. Peluangnya apa nih. Ketika saya ingin itu, kira-kira peluang yang ada di dalam diri saya untuk mempengaruhi situasi di luar itu apa. Kemudian ancamannya, kira-kira yang mengancam saya untuk tidak mendapatkan itu apa ya. Contoh ya, ini contoh. Nah, saya menuliskan di sini, hope-nya atau dream-nya itu saya bisa masuk mapro. Nah, kemudian saya menuliskan strength-nya karena saya tahu punya kekuatan itu. Saya ada lulusan S1, psikologi gitu. Tidak semua S1 bisa masuk mapro. Makanya saya punya kekuatan itu. Kemudian saya punya pengalaman kerja, jadi terapis konselor, dan banyak memahami banyak alat tas itu menjadi kekuatan saya gitu. Semangat belajarnya itu tinggi gitu. Nah, kemampuan ada kemampuan adaptasinya juga bagus. Itu jadi satu kekuatan diri di dalam diri saya untuk bisa mencapai mapro. Nah, kelemahannya apa? Saya termasuk orang yang bahasa Inggrisnya pasif. Sehingga itu jadi kelemahan saya nih gitu. Kemudian lemah di teori karena lebih suka banyak praktek, jadi teorinya tuh lemah. Bisa, tapi perlu diulangi lagi agar bisa bagus gitu. Nah, kemudian itu ya saya sudah menganalisi kelemahan. Kemudian cari tahu peluangnya kira-kira apa. Tadi saya lulusan masuk nih, bisa nih persyaratan mapro. Kira-kira peluangnya apa lagi ya? Oh, saya ternyata lulusan salah satu universitas favorit nih, Jawa Timur nih. Berarti saya punya peluang bagus nih gitu, untuk bisa masuk. Karena kalau udah favoritnya pasti dinilainya bagus gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian saya lulusan empat tahun, pasti dapat penilaian sendiri nih dari penguji nih. Kemudian punya pengalaman pekerja di bidang psikologi. Nah, itu pasti jadi tambahan nilai nih kira-kira. Kemudian punya lingkungan yang support untuk belajar. Tentunya itu juga mempengaruhi ya untuk diri saya bisa terus belajar di mapro nanti. Lulus kemudian, kira-kira tradenya apa ya, ancamanya. Wah, ternyata lulusan psikologi tuh banyak, nggak cuma di Jawa Timur aja, tapi di seluruh Indonesia juga ada. Nah, seperti itu kira-kira untuk mengatasinya seperti apa ya gitu. Berarti saya harus meningkatkan bahasa Inggris saya, saya latihan terus teorinya. Nah, kemudian bahasa Inggrisnya saya tingkatkan, teorinya juga baca-baca lagi untuk bisa mendapatkan kesempatan mapro. Jadi seperti itu ya, kira-kira nanti silakan teman-teman pelasasi ini coba deh dianalisa. Jadi nanti cari tahu dulu kalau misalnya bingung sama kelebihan dan kekurangannya, kira-kira belum kenal sama dirinya lebih jauh lagi. Lakukan analisa yang pertama tadi. Kemudian kalau misalnya pengen tahu peluangnya teman-teman mendapatkan mimpinya atau apa yang diinginkan, silakan pakai analisa SWOT-nya ini. Biar bisa punya pemikiran, peta gitu. Kira-kira saya bisa nggak ya, peluangnya kira-kira bagaimana ya, seperti itu. Next slide. Nah ini, ini adalah atribusi kompetensi seseorang gitu. Nah, kalau di psikologi ini ada ini. Dimana kita tuh sebagai individu itu punya hard kompetensi dan juga soft kompetensi. Dimana hard kompetensi itu sesuatu kemampuan yang terlihat gitu. Nah, kalau soft kompetensi itu yang nggak terlihat. Nah, ibaratnya ini saya mengibatkannya gunung es gitu. Kalau gunung es itu pasti bawahnya tuh masih ada kan. Nah ini, itu ibaratnya tuh diri kita gitu. Ternyata kita itu punya hal-hal yang tidak kelihatan. Itu apa sih? Ada attitude, value, self-image. Kemudian ada motivasi, ada nilai-nilai, seperti itu. Itu hal-hal yang tidak terlihat di dalam diri kita, yang tidak bisa terlihat oleh orang lain. Tapi yang terlihat itu ada apa sih? Ada knowledge, ada skill, seperti itu. Itu yang kelihatan orang tuh pastikan yang melihat tuh, oh skill-nya bagus nih orang ini gitu. Wah orang ini pinter nih, seperti itu. Tapi ada orang-orang yang punya soft kompetensinya juga bagus, seperti itu. Nah, hard kompetensi ini bisa dicari melalui training, pelatihan-pelatihan. Jadi, skill dan knowledge ini bisa dilatih sebenarnya gitu. Walaupun misalnya skill-nya nggak bagus sekarang, tapi bisa jadi tahun depan nih skill-nya udah meningkat. Karena udah latihan dan latihan lagi, seperti itu. Kalau soft kompetensi gimana? Kalau soft kompetensi itu bisa diasah dan dibentuk itu melalui kita observasi. Melakukan observasi, melakukan interview, sudah dibangun dari kecil biasanya motivasi itu. Jadi, memang itu menjadi fondasi kita sebagai individu, seperti itu. Nah, kalau ditanya, ini yang paling penting yang mana ya? Sebenarnya dua-duanya penting. Cuman, kalau fondasi yang di bawah itu nggak kuat, bagaimana kita bisa memperkeluat yang di atas? Contohnya aja nih, kalau misalnya kita punya skill yang bagus, punya knowledge yang bagus, tapi motivasinya jelek. Kita akan monoton di tempat itu aja, kita nggak berkembang. Karena semangatnya untuk ikut pelatihan nggak ada. Semangatnya untuk menjadi lebih baik nggak ada. Karena ya motifnya yang di bawah ini jelek. Makanya kita membangunnya yang di bawah dulu, baru ke atas. Kalau misalnya kita punya knowledge-nya bagus nih, tapi attitude-nya nggak bagus. Akhirnya apa? Kita menyombongkan apa yang kita punya, apa yang kita perlihatkan itu semakin kita sombongkan. Akhirnya ya karena kita sudah ngerasa lebih baik mempengaruhinya ya itu tadi ke motivasi, ke self-image kita, ke value-value kita, dan sebagainya. Itu ya yang bisa kita ambil dari slide ini. Karena memang ayo kita kuatkan soft kompetensi kita agar nanti sambil berjalannya waktu, knowledge kita juga bagus, skill kita juga bagus. Nah jadi kalau misalnya soft kompetensi bagus, kita mau dihadapkan di situasi apapun, itu ya kita bisa. Karena kita punya motivasi, punya trade yang bagus, punya value yang tepat gitu. Punya attitude yang bagus, mau salah disalahkan ya nggak apa-apa. Mau benar, ngerasa benar tapi tetap rendah hati. Seperti itu, jadi orang lain suka akhirnya ya itu semangat belajarnya tuh terus ada gitu. Akhirnya menambah knowledgenya, nambah skillnya seperti itu. Silahkan slide berikutnya. Nah ini, kita itu menemukan kekuatan atau strength kita tuh pada manusia itu sebagai buffer kita untuk melawan mental illness gitu. Kalau kita punya kekuatan ya itu untuk melawan mental illness kita, kecemasan, terus rasa bersalah, kemudian rasa rendah diri, dan lain sebagainya. Karena ya kekuatan itu yang membantu kita untuk bisa survive gitu, sebenarnya seperti itu. Ini menurut si Likman ya, tahun 2002, Beliau menyebutkan bahwa kita itu untuk mencari strength untuk apa sih, untuk melawan mental illness yang ada. Nggak mungkin dong orang itu hidup itu nggak cemas gitu, nggak galau, itu nggak mungkin. Makanya kita harus tahu kekuatan kita apa untuk melawan hal-hal seperti itu. Cemas itu perlu dan penting ya, kadang di situasi tertentu gitu. Cemas itu penting gitu, perlu gitu. Tapi, yang lebih penting lagi kita harus tahu kekuatan kita apa gitu. Kalau kita berlalut sama kecemasan atau hal-hal buruk yang di dalam diri kita, ya nanti kekuatan kita kalah. Seperti itu. Jadi ayo kita cari tahu kelebihan, kekurangan kita apa, apa yang kita butuhkan, dan kita tidak butuhkan itu apa. Kemudian yang kita sukai dan yang kita tidak sukai itu apa. Biar kita bisa melawan hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, ayo kita kembangkan kekuatan kita dan kelola kelemahan kita. Kadang kita itu fokusnya hanya sama kelemahan kita. Wah, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Padahal sebenarnya harus dikembangkan dan ditingkatkan itu kekuatan kita loh. Biar menutupi kelemahan. Ibaratnya tuh gini, kita pasti punya kelemahan, tapi buat kelemahan itu standar aja. Nggak usah yang ayo kita tingkatkan kelemahan, biar sama seperti kekuatan. Itu malah membutuhkan banyak energi nggak sih kira-kira kalau kita berjuang ini jelas-jelas kurang. Paling nggak standar aja lah, yang paling nggak, nggak mempengaruhi kehidupan kita, nggak mengganggu hidup kita aja. Udah cukup, tapi yang perlu kita kelola dan kita kembangkan sebagus-bagusnya justru malah kekuatan kita. Biar kita terlihat semakin berprestasi, semakin baik, dan lain sebagainya. Contoh nih misalnya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Contoh nih, saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi public speaking saya bagus. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, yang penting bahasa Inggris saya standar aja sama yang lain, nggak kalah gitu. Misalnya biasa aja, kalau di rapot tuh nilainya 70 aja, standar aja. Nggak harus dapet 100 kok, yang penting nggak dapet nilai 40 gitu. Tapi ketika saya di depan umum, ketika saya public speaking saya bagus, ya ayo ditingkatkan public speaking-nya biar semakin berprestasi gitu. Biar saya punya prestasi yang bagus di bidang public speaking. Misalnya saya jadi MC, terus bisa ngobrol jadi pembawa acara, kemudian jadi penyiar radio, dan sebagainya. Jadi prestasinya bisa di luar gitu, dengan mengembangkan kekuatan dan mengelola kelemahannya biar tidak merugikan kita. Nah, ini bisa teman-teman nanti cek, kira-kira kelebihan dan kekurangannya tuh apa. Ini ada satu aplikasi ya, di via karakter.org ini bisa dicek nanti teman-teman bisa di situ. Ngisi questionnaire, kira-kira kelemahan dan kekurangan saya apa gitu. Coba selet di bawahnya dong. Ini kemarin saya sempat ngisi juga di sini. Di selet bawahnya, Kak Admin. Nah, ini yang kemarin ya, yang di link tadi saya ngisi. Coba nanti teman-teman setelah ini silakan teman-teman kalau ingin tahu dan mengenali dirinya, silakan ngisi link tadi. Nih, kalau dari hasilnya itu, saya termasuk orang yang humanis ternyata gitu. Punya rasa humor yang tinggi, baik jadi orang yang murah hati, orangnya semangat, penuh harap, penuh kasih. Gitu kelebihannya. Tetapi saya punya kekurangan nih, yang kekuatannya tuh di bawah gitu. Saya orangnya nggak beranian orangnya. Kemudian aturan dirinya kurang. Jadi perlu diingatkan lagi, perlu diingatkan lagi. Nah, makanya harus dikelola nih kelemahannya. Kira-kira kalau tampil di suatu acara atau menghadapi suatu situasi tertentu nih, bagaimana caranya saya bisa menutupi atau menstandarkan kelemahan saya ini biar tidak mengganggu saya, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari saya gitu. Misalnya dengan, kalau misalnya nih, tentang pandangan-pandangan nih, saya selalu diskusi sama orang lain. Terus kalau begitu juga dengan keberanian, saya nyari suntikan energi dari orang lain biar saya makin berani gitu. Kemudian temperamen nih, saya mudah galau orangnya memang. Jadi saya butuh orang lain memang untuk diskusi atau untuk menstandarkan itu saya baca-baca jurnal, baca-baca buku biar dapat pemahaman baru jadi mengoptimalkan atau menstandarkan kelemahan. Nah, kalau misalnya ini kelebihannya gimana cara mengelolahnya biar semakin melejit lagi? Ayo dilatih itu. Ayo dilatih lagi biar semakin bagus dan semakin berprestasi. Karena kan udah bagus. Udah bagus kalau semakin didorong kan semakin bagus dan semakin membuat kita bersinar gitu istilahnya. Seperti itu ya. Oke, next slide selanjutnya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman habis ini pengen tahu cari karakternya di situ, silakan isi linknya. Tapi kalau misalnya dari situ, itu kan aplikasi ya. Kalau teman-teman pengen apa namanya, pengen tahu lebih dalam lagi karakternya seperti apa, keperibadinya seperti apa, bisa teman-teman datang ke psikolog terdekat. Karena kan memang kalau dari psikolog kita udah dapat counselingnya, dapat asesmennya juga lengkap dari psikotestnya. Bisa banget datang ke psikolog untuk bisa cari tahu kelebihan kekurangannya seperti apa. Dan ternyata memang kalau datang ke psikolog itu nggak harus orang yang punya masalah untuk nyari kelebihan kekurangan juga boleh kok gitu. Jadi silakan kalau teman-teman sudah ngisi seperti itu, tapi pengen mengenal lebih jauh tentang dirinya, bisa banget datang ke psikolog dan lakukan counseling dengan para profesional. Nah, ini saya mau sedikit cerita ya, tentang kisahnya Victor Flankel. Beliau adalah bapak logoterapi di dunia ya. Beliau ini adalah salah satu psikiatri gitu. Beliau adalah psikiatri yang pada masanya saat itu, beliau dihidupinya kalau nggak salah di Rusia. Kemudian waktu itu pada zamannya beliau itu, zamannya Hilter, di mana beliau itu diminta untuk berpindah ke Amerika ya, kalau nggak salah untuk pindah tempat, tapi dia nggak mau karena di situ ada di tempatnya yang saat itu, itu ada istrinya yang sedang hamil dan ada ibunya. Ini nanti ada kaitannya sama tema kita pada siang hari ini ya, kisahnya Victor Flankel ini. Nah, karena Victor Flankel ini nggak mau untuk pindah ke Amerika, maka sama Hilter itu dimasukkan di pengungsian konsentrasi nazi. Seperti itu, yang bisa dilihat ya fotonya yang di sebelah sini itu, pertamanya itu hidupnya bahagia. Kemudian ditaruh pengungsian, ditaruh di barak gitu, hidupnya bisa dilihat berbeda banget gitu. Nah, ternyata di sini kenapa sampai sekarang itu logoterapi itu tercipta ya, karena ketika dalam pengungsian ini, Victor Flankel ini menemukan, menemukan purpose inlet-nya, menemukan goal-goals-nya. Seperti itu. Nah, ini kalau bisa dilihat ini di sini, di situ, di barak pengungsian itu, Victor Flankel itu membuat goals-goals kecil, karena di situ kan dia nggak tahu nih, besok ini saya masih hidup atau nggak, banyak bom, banyak penindasan dan lain sebagainya. Dia nggak tahu besok itu masih hidup atau nggak, makanya bikin goals-goals-goals jangka pendek gitu. Setiap harinya mau ngapain sih gitu, untuk bisa mencapai goals yang lebih besar gitu. Nah, makanya dia melakukan apa yang setiap hari bisa dilakukan gitu. Nah, karena dia seorang dokter, maka dia membantu teman-temannya yang kena tipes, yang sakit demam berdarah, dia bantu karena dia merasa dokter gitu. Nah, awalnya itu si Victor Flankel ini, kok bisa menyetuskan logoterapi itu, berpikir harus punya goal itu, karena melihat teman-temannya yang lain itu, kok banyak yang mati, tetapi banyak juga yang hidup gitu, banyak juga yang bisa hidup dan surface setiap harinya, kira-kira apa, ternyata ada goals di situ, goals yang nggak pendek setiap orangnya di situ. Karena ya balik lagi, di situ mereka nggak tahu besok itu hidup atau nggak. Seperti itu. Nah, kemudian yang dilakukan Victor Flankel ini apa? Gitu, di situ. Victor Flankel melakukan gratitude kebersyukuran terhadap apa yang dijalaninya. Jadi, karena dia bersyukur, dia setiap harinya masih hidup, masih bisa makan gitu, karena nggak tahu, bisa jadi di ruangannya dia itu, dia masih hidup, tapi ruangan sebelah itu udah mati. Karena ya, karena boom ya apalah, karena kan situasinya seperti itunya. Makanya dia menumbuhkan rasa kebersyukuran terhadap dirinya, terkait hal-hal kecil yang dia alami. Nggak harus hal-hal besar. Terkadang kita tuh bingung ya, mensyukurinya mencari hal-hal yang besar gitu. Tapi sebenarnya, ayo kita mulai melakukan kebersyukuran dari hal-hal kecil dalam hidup kita. Nah, itu yang dilakukan Victor Flankel. Kemudian setelah bersyukur, dia mencari kebermaknaan dari orang lain. Jadi, apa yang ternyata setiap harinya dia melakukan goal, dan goal yang dia lakukan tuh berhasil, dan dia memaknai-nya. Wah, dengan seperti ini, saya bisa menolong orang lain yang membutuhkan saya. Seperti itu. Jadi, karena saya dokter, saya membantu teman-temannya yang sakit, maka ya saya punya makna dengan orang lain itu. Nah, kemudian di suatu hari, dia dapat kabar bahwa ternyata istrinya tuh sudah meninggal loh. Istrinya, kakaknya, dan lainnya sudah meninggal, dan ternyata itu salah satu goalnya. Ternyata goalnya nggak tercapek, karena udah nggak ada. Tapi di situ, dia memaafkan. Memaafkan situasinya bahwa ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya masih punya goals nih. yaitu membuat logoterapi gitu, penelitian tentang kebermaknaan. Nah, terus dia mencari maknanya setelah memaafkan sama situasinya, dia nggak mau marah sama situasi, sama keadaan, sama lingkungan, dia nggak mau marah. Dia melepaskannya, dia terus melanjutkan, mencari kebermaknaan di dalam situ, dia terus mencari makna, dan akhirnya dia mencari apa yang bisa dilakukan setiap harinya, dia terus bertumbuh, dia terus mencari apa yang menjadi goalsnya dia itu. Dan akhirnya, setelah berapa tahun ya, itu dia dibebaskan, dan dia mencetuskanlah terapi psikologi yang namanya logoterapi. Kemudian dia diundang, jadi pembicara dari ini, penelitiannya juga diapresiasi banyak orang. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini pun, bukunya itu sudah dibaca oleh banyak orang gitu, sudah diapresiasi oleh banyak orang gitu, memberikan banyak manfaat untuk orang lain dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, dari situ, soalnya dia keluar dari tahanan ini, beliau menikah lagi dengan seorang perawat yang profesinya sama seperti istrinya dia sebelumnya, dan punya keluarga baru. Karena itu, karena punya emosi positif yang ia tubuhkan dalam dirinya untuk mencapai goalsnya. Nah, seperti itu. Nah, itu ternyata dari situ bisa kita lihat ya, bahwa goals itu ya, punya ada tujuan, goals itu menjadikan tujuan hidupnya Viktor Frankl. Ada purpose in life gitu, emosi itu mengantarkan Viktor Frankl menuju purpose in life-nya. Seperti itu, itu kira-kira dari kisahnya Viktor Frankl yang bisa kita petik adalah kita harus menanamkan positif energi ya, dalam diri kita untuk bisa mencapai goals kita, untuk mencapai purpose in life kita gitu. Nah, kalau bisa dilihat tadi, seperti bahkan di video sebelumnya juga, di situ kan ada gratitude juga, sama seperti di sini. Ada gratitude, ada goals, goals kecil atau goals-goals yang kepanjang boleh, ada kebermaknaan, ada forgive juga di situ. Akhirnya kita bisa bertumbuh dan berkembang seperti itu. Sama seperti kisah Viktor Frankl, ada hal-hal itu juga yang ditanamkan untuk bisa mencapai purpose in life-nya. dorong energi positifnya, dorong energi kebaikannya untuk mencapai purpose in life-nya. Itu yang menjadikan kita bisa kuat bertumbuh dan berkembang seperti itu. Next, slide berikutnya. Slide berikutnya, Kak Admin. Nah, ini. Bahwa, kalau bisa kita lihat dari ceritanya Viktor Frankl tadi, makna hidup itu bisa dimulai dari purpose in life. Baru, kita bisa memaknai peristiwa-peristiwanya. Kalau kita punya satu goal kita dan kita bisa memaknainya, nah, itu bisa mendorong kita memiliki energi positif. Nah, kemudian kita bisa mengendalikan, kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi di sekitar kita, tapi kita punya kekuatan untuk menentukan yang kita mau capai, kita mau ngapain, itu kita yang tentukan. Jadi, ada situasi yang bisa kita kontrol dan ada situasi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, lingkungan penjara atau dia berada di situ kan adalah situasi yang tidak bisa dia kontrolkan, dia mau di situ atau tidak adalah penguasa saat itu yang mengontrolnya. Tapi, kekuatan untuk bisa memiliki energi positif itu yang bisa dia kontrol. Makanya, dia melakukan gratitude, dia forgive, dia mencari meaning life-nya. Nah, itu yang bisa dikontrol dia lakukan agar bisa mencapai goals-nya. Nah, ini ada filosofi magnet, mungkin teman-teman sering dengar juga ya, Bapak-Ibu semuanya di sini sering mendengar bahwa ada yang namanya filosofi magnet, bahwa pikiranmu adalah magnet. Jika kamu memikirkan masalah, maka kamu akan mendapatkan masalah. Jika kamu memikirkan hal-hal baik, maka kamu akan mendapatkan hal baik. Jadi, apa yang ada di pikiranmu itu yang menentukan kamu mau jadi apa. Itu. Ini kira-kira benar atau benar nih filosofi ini nih. Nah, gitu ya. Jadi, kita berharap bahwa ayo kita kelola pikiran kita, berpikir lebih positif untuk agar hal-hal yang baik yang menarik dalam diri kita gitu. Biar yang buruk-buruk itu pun jauh aja, tapi dengan energi positif yang kita miliki, pikiran positif yang kita miliki itu menarik hal baik itu masuk ke dalam diri kita. Dan saya sangat percaya itu gitu. Gitu ya. Jadi, saya berharap setelah ini ayo kita kumpulkan energi positifnya, kita masukkan ke dalam pikiran kita agar hal baik juga menarik itu. Agar terus mendekat dalam diri. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, ini. seperti yang kita tahu ya bahwa kita sebagai manusia itu tidak lepas dari yang namanya perubahan. Tidak lepas yang namanya dengan perubahan. Baik itu secara usia ataupun dengan kondisi global ya. Secara personal ataupun secara global. Nah, kalau secara personal kita selalu memiliki yang namanya tugas perkembangan kalau secara psikologis gitu. Baik, misalnya nih contohnya nih. Sebenarnya remaja menuju dewasa awal itu proses adaptasinya sangat krusial ya. Sangat menentukan juga gitu. Bukan hanya itu sih sebenarnya di setiap fase usia itu pasti ada yang namanya perubahan, ada yang namanya krisis. Biasanya kalau sekarang itu lebih terkenalnya quarter-life krisis ya. Nah, tapi sebenarnya krisis itu juga terjadi di setiap tahapan usia kok. Cuman paling dirasa paling krusial atau paling menentukan paling kerasa itu di awal-awal usia dewasa awal dari remaja menuju dewasa awal. Karena apa sih? Karena disitu kan kalau kita remaja itu kan kita dihitung sebagai anak-anak ya. Anak-anak perpindahan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, ketika kita dewasa awal kita sudah diminta untuk punya tahapan perkembangan yang jauh lebih berat dari fase usia kita sebelumnya. Seperti itu. Jadi, disitu kita memiliki banyak perubahan yang sangat besar yang di awalnya kita apa-apa ditentukan sama orang tua ketika dewasa awal kita dituntut untuk bisa lebih mandiri. Lebih bisa mandiri secara sosial, secara pemikiran, dan lain sebagainya. Makanya kita ada perubahan yang cukup signifikan di sini. Nah, kalau di dewasa awal ke dewasa sama dia kan kita tinggal menyesuaikan nih peningkatannya. Kalau di remaja ke dewasa kan butuh butuh kekuatan yang lebih untuk bisa menyesuaikan diri. Itu ya kalau secara personal. Nah, secara global nih saat ini kita tahu bahwa kita berada di situasi pandemi COVID-19 bahkan sekarang COVID-nya katanya ada COVID-India katanya COVID-Delta yang jauh lebih serius lagi permasalahannya. Nah, makanya ada yang namanya krisis ekonomi ada perubahan bisnis ada perubahan pendidikan yang dulu offline sekarang online kemudian ada media medianya juga mulai berubah ada secara sosial juga berubah yang dulunya kita bisa berkumpul-berkumpul sekarang kita harus social distancing melakukan semuanya secara online di situ ada perubahan-perubahan secara global Nah, apa sih yang perlu kita butuhkan ketika kita berada dalam situasi itu soft kompetensi kita yang bisa membantu kita untuk bisa survive gitu dimana resiliensi self-efficacy harapan dan optimis sangat penting gitu untuk membentuk professional new skill dimana yang saat kita tahu kita sangat dibutuhkan digital public speaking desain karena apa-apa online gitu jadi memang ini yang dibutuhkan kalau kita sudah bisa membentuk soft kompetensi yang bagus kita selalu punya semangat untuk mengasah skill dan knowledge kita akhirnya kita bisa memenuhi professional new skill ini kemudian akhirnya ya kita diarahkan untuk menghadapi kehidupan yang baru gitu secara kesehatan secara keuangan secara sosial dan lain sebagainya itu ya Nah next ini waktunya kurang berapa menit lagi nih kak kira-kira kurang 45 menit oke kita cepetin aja ya mungkin secara singkat nah ini dalam kehidupan kita itu secara tidak sadar kita tuh berada pada tiga fase pada fase kemarin sekarang dan esok gitu nah ini ketika kemarin kita harusnya ngapain sih kita ya forgive gratitude yang bisa kita lakukan sama hari-hari kemarin di masa lalu kita akan berkutatnya di situ nah kalau sekarang ya yang bisa kita lakukan adalah lebih mindful lebih sadar sama kondisi kita sekarang untuk future apa ya kita harus punya harapan dan optimis untuk bisa hidup di masa depan seperti itu next slide nah ini ini cara-caranya yang bisa kita lakukan untuk kita memaafkan atau kita bisa kembali lagi ke hidup masa lalu kan waktunya udah di masa lalu tapi bagaimana caranya kita mengelola hal-hal yang kurang di masa lalu tuh kita maunya ngapain yang bisa kita lakukan adalah forgiveness ber-forgive sama kehidupan kita di masa lalu lebih gratitude sama kehidupan kita di masa lalu seperti itu nah ini sebenarnya dua tema ini nih ada ada sesinya sendiri nih nah seperti itu ya bisa jurnali biar saya realisasi bisa melakukan image jurnir untuk memaafkan untuk gratitude kita bisa melakukan kebersyukuran agar kita tuh menghargai hal-hal kecil yang bisa kita lakukan nah ini yang sering saya lakukan nih saya melakukan jar gratitude setiap harinya untuk bisa menghargai apa yang sudah saya lakukan setiap harinya biar kita selalu bisa menyesutikan energi positif dalam diri kita salah satunya saya menggunakan ini jar gratitude seperti itu next slide nah ini ini untuk kehidupan kita ke depan ya kita optimis dan hope kalau optimis itu kita menginvestasikan energi kita untuk mencapai goals-goals kita kita selalu punya harapan ke depan tuh kita mau ngapain selalu berjuang untuk bisa resilient jadi memaafkan sama hal-hal yang lain dan kembali bisa bangkit dengan kondisi yang ada terus kemudian adanya hope bagaimana kita menyusun goal-goal jangka panjang atau jangka pendek yang ingin kita capai membuat rencana untuk mencapai goal tersebut jadi kalau kita punya goal kita harus punya cara bagaimana cara mendapatkannya nah itu nanti bisa menggunakan analisa spot tadi seperti itu nah kemudian untuk hari ini apa kita bisa main goal gitu biar kita gak fokus terlalu fokus sama masa lalu dan tidak terlalu fokus di masa depan jadi kita mindful setelah kita membuat hope atau mimpi-mimpi kita fokus sama kondisi kita saat ini kita sadar sama kondisi saat ini kita hadir di tempat ini untuk menyelesaikan hal-hal yang ada di saat ini seperti itu next slide nah ini ini cara untuk menemukan purpose in life ada proactive development ada reactive development dan social learning ternyata untuk menemukan tujuan hidup ini kita bisa cari atau kita maknai dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui gitu misalnya dari kehidupan-kehidupan kita sebelumnya perjalanan-perjalanan kita sebelumnya itu dari situ kita bisa melihat apa sih kira-kira purpose in life kita terus kemudian untuk yang kedua untuk menemukan purpose in life itu kita bisa melihat atau berasal dari kejadian-kejadian yang traumatis misalnya dari kisah orang yang sudah meninggal misalnya seperti itu ketika kita ditinggal orang yang kita sayang meninggal kita jadi punya pemikiran baru nih kita kedepannya mau seperti apa nih biasanya purpose in life bisa tumbuh dari hal-hal seperti itu juga nah yang terakhir purpose in life itu bisa tumbuh dari social learning dari pembelajaran atau dari pengamatan kita terhadap orang lain misalnya nih contoh nih ini juga termasuk social learning juga dimana kalau kita ngefame sama seseorang nih misalnya kita mengamati kita melihat kemudian kita jadi membayangkan kita mau seperti dia itu bisa jadi menjadi purpose in life kita seperti itu ya next slide nah ini purpose in life apa sih yang dikatakan purpose in life nah ini kalau kita punya ini punya komitmen punya area yang jelas punya kebermaknaan secara personal dan punya kontribusi dengan orang lainnya ini yang dikatakan purpose in life jadi apa sih yang dikatakan tujuan gitu tujuan yaitu ya ini ketika hal tersebut menjadikan kamu berkomitmen untuk mendapatkannya kemudian apa yang kamu mau itu punya arah yang jelas gitu kemudian punya makna yang sangat luar biasa dalam diri kamu dan juga punya kontribusi yang baik terhadap orang lain itu yang disebut dengan purpose in life ya next slide nah terus bedanya purpose in life purpose meaning dan ikigai itu apa ya kak gitu nah kalau meaning itu meaning itu lebih ke kebermaknaan secara menyeluruh ya secara kehororan dimana disitu kita energi positifnya itu berasal bisa berasal dari mana aja dari kognitif kita dari observasi dari perilaku dari dari mana aja kehidupan kita di masa lalu gitu nah kalau purpose itu adalah tujuan kita yang berharga jadi lebih ke depan jadi apa yang kita mau apa yang kita mau dan lebih berharga dan meliputi empat hal tadi ada komitmen ada arah yang jelas ada manfaat terhadap orang lain dan juga kebermaknaan terhadap diri kita nah kalau sedangkan ikigai apa gitu ikigai itu adalah kalau di psikologi itu disamakan dengan kehidupan yang layak kehidupan yang baik untuk kita yang layak yang sempurna gitu jadi memang purpose dan mining ini adalah berbeda ya kalau bisa kita lihat itu berbeda tetapi sebenarnya sama-sama sama-sama mengarahkan mengarahkan dan mendorong kita untuk lebih baik next slide nah ini ikigai itu sebenarnya kalau istilahnya itu adalah dari kehidupan orang Jepang kalau kita baca-baca kalau teman-teman pernah dengar ikigai itu adalah kehidupan orang Jepang dimana mereka memaknai kehidupannya kalau ikigai sendiri itu adalah kehidupan kalau iki artinya itu kehidupan sedangkan gay itu nilai nah biasanya lebih terkenal itu ikigai itu adalah tujuan seseorang untuk hidup setiap harinya ketika bangun pagi itu mau ngapain nah biasanya itu dilakukan oleh orang Jepang nah ini ada konsepnya nih seperti itu jadi ketika kita sudah bisa ikigai kita sudah bisa menemukan kepuasan hidup kemudian senang terhadap hal yang kita lakukan selalu puas gitu ya kemudian nyaman karena memang kita sudah menemukan apa yang kita kuasai apa yang kita suka apa yang dunia butuhkan dan juga apa yang orang lain bisa hargai dari apa yang kita punya gitu seperti itu nah makanya disebut dengan ikigai kehidupan yang layak untuk kita nah itu disebut bisa disebut dengan ikigai kita itu ketika kita sudah menemukan apa yang kita kuasai apa yang kita cintai apa yang dibutuhkan orang lain dan apa yang bisa dibayar dengan uang biasanya diukurnya dengan seperti itu apa yang bisa dihargai orang lain terhadap diri kita seperti itu ini kalau dikaitkan dengan purpose in life di kehidupan orang Jepang ya ikijai itu ya tadi bahwa ada kehidupan yang layak yang bisa kita nikmati gitu seperti itu next slide berikutnya nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mas Jani ini masih ada waktu berapa menit kak ya jadi nanti kita ada kita makan kepada KSF mungkin dari teman-teman kita makan kita makan kita makan kita makan oke baik oke ini ya semoga semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari dan ini saya mau nampilkan kodenya dari Pak Jokowi dan saya senang sekali sebenarnya sama kode ini terlepas dari politiknya ya terlepas dari backgroundnya beliau tapi saya sangat-sangat senang dengan kode ini yaitu hidup adalah tantangan jangan dengar omongan orang yang penting itu kerja kerja dan kerja karena kerja itu menghasilkan sesuatu sedangkan omongan itu hanya menghasilkan alasan jadi ayo kita bergerak-bergerak dan bergerak agar kita itu bisa menghasilkan sesuatu kalau kita cuman mengeluh dan sambat ya kalau bahasa Jawanya itu ya kita hanya mendapatkan alasan aja seperti itu itu ya sebenarnya masih ada satu apa satu video lagi yang saya pengen share ke teman-teman tapi mungkin nanti di grup aja kali ya kak ya biar teman-teman bisa semakin menikmatinya gitu karena waktu kita yang terbatas juga oke demikian paparanya bisa sampaikan semoga bisa diambil baiknya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kata atau mungkin karena waktunya tidak cukup masih pengen penasaran sama beberapa hal nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab terima kasih mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada salah-salah kata saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sambil izin minum saya sambil izin minum ya teman-teman iya kak bisa boleh kak oke untuk teman-teman semua yang ingin ditanya silahkan ditanya langsung on mic tidak apa-apa lalu on mic bisa test oke ada dua yang penting dari kak juga saya putra bagaimana saya cepat sampai selesai kak untuk juga bisa langsung banyak oke silahkan baik sebelumnya terima kasih kepada kak dan isi tiawan sebagai moderator atas izinnya untuk bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi begini kak mbak mengenai kekuatan mimpi itu sudah ada tentunya kak bagi kita tentu kita mempunyai angan-angan dan cita-cita impian tersendiri nah bagaimana menurut kak mbak jika impian atau angan-angan yang kita miliki ini justru apa namanya tidak kita tidak bisa kita gapai justru hal-hal yang kita tidak inginkan itu yang tercapai misal ada teman saya saat menyelesaikan apa yang kita inginkan atau mungkin bisa dengan pilihan tersebut yang bukan pilihan kita sebenarnya bisa dikatakan sebagai pilihan Tuhan pilihan Allah itu bakal lebih baik sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih kak sudah ya saya langsung jawab atau seperti apa kak ada nih oke langsung lihat saja kak oke dengan menangkut tanya-tanya kadang memang sih ada beberapa case ketika saya counseling ya dengan klien itu ada beberapa yang kasusnya hampir mirip seperti itu ketika sudah masuk di jurusan tertentu dan ternyata merasa salah jurusan karena itu jurusan yang kedua ya biasanya kayak gitu nah itu kira-kira saya harus ngapain ya kak gitu saya melanjutkan atau saya berhenti atau seperti apa makanya disini saya tekankan tadi penting sekali untuk kita mengetahui kelebihan dan kekuranganmu apa kenali dirimu gitu itu makanya saya tekankan sekali sebelum kita bermimpi ayo kita kenali dirimu dulu gitu apakah kemampuanmu itu bisa mencapai hopemu atau mencapai mimpi-mimpimu itu gitu nah ketika kamu ternyata apa yang kamu memimpikan yang dijawab tuh hal yang lain gitu misalnya kayak gitu analisa dirimu kira-kira ketika kamu dijawab dengan jawaban yang lain dan mungkin mimpimu belum bisa dijawab sekarang tanyakan pada diri kamu sendiri kira-kira saya mampu gak ya dengan kemampuan saya yang seperti ini gitu analisa kira-kira dengan misalnya dengan jurusannya dulunya pengen bahasa Arab terus sekarang masuknya ke jurusan kimia kira-kira dengan karakter saya yang seperti ini kepribadian yang saya seperti ini saya bisa gak sih itu kan hanya beda-beda beda beda kesenangan aja gitu tapi yang sebenarnya strengnya apa sih apakah yang diperlukan sama yang bisa menjawab kamu tahu gak sama dirimu sendiri bisa gak kira-kira untuk mendapatkannya tumbuhnya ya dalam dirimu sendiri gitu jadi sebenarnya sama kok apa yang itu kan hanya beda-beda jurusannya beda 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 aja tapi sebenarnya prosesnya akan sama kok prosesnya akan sama cuma itu disukai atau tidak nah kira-kira dalam dirimu kelebihan dan kekurangannya kamu itu bisa mendorongmu untuk bisa terus melanjutkan atau tidak gitu dengan kemampuan masuk fisika eh maaf sorry masuk kimia gitu karena kita kita juga bisa lihat dari perspektif lainnya dari bahasa Arab menuju kimia itu satu hal yang berbeda loh bahasa itu kan butuh analisa gitu kalau kimia ya sama sih sebenarnya cuman ada sedikit berbeda tapi kalau kita sudah ujian dan masuknya disitu berarti sebenarnya kemampuan kita ya disitu karena kita sudah melalui tahapan-tahapan ujian yang membantu kita untuk menganalisa kemampuan kita dimana seperti itu kira-kira nah tinggal kita memantapkan ini kita mau meneruskan atau enggak padahal sebenarnya jawabannya di dalam diri kita bahwa ya kira-kira kemampuan kita ini bisa enggak ya mencapai goals itu tadi saya bisa sampai lulus atau enggak atau kita mau berhenti di jalan karena ternyata kemampuan kita enggak sampai disitu seperti itu kira-kira bisa dimengerti enggak kak judah Alhamdulillah bisa mengerti jadi gimana kiat-kiat agar kita bisa menembus yang menurut ia itu mungkin salah salah pilihan namun ia harus sorry nih suaranya putus-putus kak oh kiat-kiatnya ya berarti ya kiat-kiatnya ya pertama mungkin ada sesuatu yang bisa dia anamkan yang pertama yang jelas ya kenali dirimu dulu gitu kira-kira kamu ini orangnya seperti apa sih bisa menunjang kamu bisa sampai lulus enggak di jurusan yang sekarang bisa tuh menggunakan analisa swot tadi jadi dengan menganalisa swot kira-kira kamu bisa enggak ya lulus sampai lulus gitu di situ gitu kan soalnya emang banget kita udah masuk udah ini ya ibaratnya kita udah nyemplung kalau bahasa jauhnya itu udah masuk ke dalam kolam udah basah tapi enggak enggak sekalian berenang gitu loh jadi sayang banget gitu tapi ada beberapa case yang memang ngerasa enggak se-value dengan bidang itu dan memutuskan untuk pindah dan meraih mimpinya yang berikutnya gitu seperti itu dan akhirnya dia sukses kadang kadang itu seperti itu ada yang seperti itu ada yang mau meneruskan walaupun itu enggak sesuai dengan mimpinya ada yang juga sudah menyerah tapi terus melanjutkan mimpinya kedua mungkin yang bisa ditanyakan adalah sama temennya kamu maunya seperti apa kamu mau melanjutkan atau meraih mimpimu yang selanjutnya tentunya ada keduanya ini ada ini ya ada apa namanya ada sesuatu ada beban tersendiri gitu loh kalau misalnya mau diteruskan ya kamu harus tentaskan dengan komitmen dengan punya arah yang jelas punya kontribusi yang baik untuk dirimu dan orang lain kayak itu salah satu aspeknya purpose enough tadi ya dan kemudian kalau misalnya kamu mau berhenti dan ngerasa enggak sanggup disitu kamu yakin enggak kalau mimpimu yang kedua ini punya arah yang jelas gitu buat kamu bisa kamu komitmen nih bisa kamu teruskan gitu dan sehingga bisa membuat kamu berada di puncak gitu berada di kesuksesan kira-kira seperti itu enggak coba nanti ditanyakan ke temennya yang jelas tipnya yaitu kenali dirimu selalu komitmen arahnya mau dibawa kemana terus hal itu bermanfaat enggak buat kamu punya makna tersendiri enggak cari maknanya cari energi positifnya yang membuat dia bisa selalu tertarik sama apa yang dilakukan saat itu kemudian kebermanfaatnya apa seperti itu ya alhamdulillah bisa dipahami terima kasih Mbak Irva sama-sama Halo Kak Anissa boleh nih dibacakan aja enggak apa-apa Kak Dani oke ini kata Kak Anissa Kak Anissa ini sudah lulus S2 serta pemerintahan tetapi Kak Anissa ini ini melanjutkan S1 psikologi nah menurut Kak Irva sendiri ini bagaimana oke kalau dilihat dari pertanyaan ini Kak Anissa ini termasuk orang yang ini ya semangat belajarnya itu sangat luar biasa gitu karena ya kita tahu ya untuk lulus S2 itu butuh semangat yang sangat luar biasa dan setelah lulus sekarang masih pengen lagi belajar psikologi S1 psikologi gitu nah yang pengen saya tanyakan disini saya balik tanya juga sama Kakak ya kira-kira untuk belajar S1 psikologi ini tujuannya untuk apa ya Kak itu tanyakan sama diri Kakak itu kira-kira tujuannya untuk apa terus setelah mempelajari itu mau dibawa kemana itu sebenarnya kan ya bagus juga sih semangat belajarnya itu tinggi tapi kita bisa ingat juga bahwa kita punya tugas perkembangan yang harus dilalui gitu Kak yang jangan sampai semangat belajar ini itu mengganggu kita sukses atau menyelesaikan tugas perkembangan atau tugas dari tahapan usia kita kalau boleh tahu Kak Anissa usianya berapa karena sebenarnya semangat belajar itu bagus sangat luar biasa setelah S2 masih pengen belajar lagi S1 masih pengen belajar psikologi lagi kira-kira tujuannya untuk apa ya Kak biar punya arah yang jelas seperti tadi ya aspeknya purpose in life kalau kita punya goals kalau kita punya keinginan kan ada itu tadi komitmen ada arah yang jelas ada kebermaknaan untuk kita ada manfaat nggak buat orang lain nah itu kira-kira Kak Anissa bisa nyari itu dan tanyakan sama dirinya kakak ini sudah dijawab nih kakak usianya 27 tahun ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau sekolah lagi S1 psikologi gitu nggak apa-apa itu semangat belajarnya sangat luar biasa tapi tolong dicari tahu lagi tujuannya ke depannya mau dibawa buat apa nih berpengaruh nggak penting nggak buat kehidupan kakak punya makna nggak kira-kira kakak bisa berkomitmen nggak punya arah dan tujuan yang jelas seperti itu itu ya mungkin nanti bisa ditanyakan sama dirinya kak Anissa itu jawabannya bisa dicari di dalam dirinya kakak sendiri silahkan ngobrol silahkan berdiskusi dengan dirinya sendiri seperti itu itu ya kak Anissa bisa dipahami atau masih ingin ada yang ditanyakan oke selalu sukses ya kak Anissa luar biasa nih semangat belajarnya sangat tinggi jadi dapat suntikan energi baru nih saya untuk terus belajar seperti kak Anissa oke pertanyaan berikutnya kak Adani ya kak ini ada pertanyaan dari kak Difa dari si Diorjo nih kak deket banget nih si Diorjo ya oke ini bertanya bagaimana apabila mimpi kita terhalang oleh seorang tua sedikit cerita ya kak kita ingin mengikuti persokalan belajar ke luar negeri tetapi orang tua tidak mengizinkan meskipun saat tidak berdiskusi dengan orang tua tentang medisannya orang tua tetap tidak mengizinkan apa yang harus dilakukan kak apakah mimpi kita harus dibubut seperti itu kak nah kadang memang seperti itu ya kadang keinginan kita itu tidak sesuai dengan ekspetasi orang lain atau kadang keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginannya orang lain nah mungkin bisa jadi orang tua ini punya alasan punya alasan tersendiri gitu kenapa kak di play ini tidak boleh untuk keluar negeri belajar keluar negeri gitu ikut pertukaran play pasti punya alasan alasan tertentu gitu nah kalau dilihat disini pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan kak apakah mimpi itu harus dikubur seperti itu nah coba cari tahu dulu tujuannya untuk mengikuti pertukaran pelajar itu untuk apa cari kebermaknaannya kira-kira apa gitu buat itu menjadi suatu apa ya sumber energi baru untuk teman-teman bisa sekali lagi menjelaskan kepada orang tua ini hal baik loh ayah bunda gitu tolong ini hal baik yang bisa kesempatannya nggak datang kedua kali nah pasti nanti kan dijawab tuh sama orang tua alasannya A, B, C, D, E dan selanjutnya dan pasti orang tua tuh pengen memberikan yang terbaik sama anaknya saya yakin itu pasti orang tua mau memberikan hal yang terbaik untuk anak-anaknya gitu nah apakah mimpi itu harus dikubur gitu nah kalau misalnya mimpi kita satu nggak terwujud gitu ayo kita lanjut ke mimpi kita berikutnya ayo kita lanjutkan mimpi kita yang berikutnya jangan hanya fokus sama mimpi kita bisa jadi teman-teman apa kak diva ini pertukaran pelajarannya pelajarnya nggak bisa sekarang karena terbentur izin orang tua nah bisa jadi dua tahun lagi atau tidak tahun lagi kak diva ini punya kesempatan untuk belajar ke luar negeri karena kita tidak pernah tahu situasi itu seperti apa situasi ke depannya itu seperti apa yang penting selalu punya hope dan punya rasa optimis yang ditanamkan dalam diri untuk bisa menarik hal baik itu datang ke diri kita kalau misalnya nggak diizinkan pasti orang tua punya banyak pertimbangan kan ini kak diva lanjutkan chatnya ya kalau nggak salah karena saya perempuan kak orang tua ingin dekat dengan anaknya nah seperti itu kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk mendiskusikan bisa ke luar negeri ya ayo lanjut ke mimpi berikutnya seperti apa nggak masalah kalau misalnya memang mentok nggak bisa sudah tidak benar-benar tidak bisa didiskusikan sama orang tua dan memang orang tua punya banyak pertimbangan ayo diterima nggak apa-apa forgive dan lanjutkan ke mimpi berikutnya gitu kalau memang masih bisa diusahakan lanjutkan yang penting selalu komitmen tadi ya aspeknya ya purpose in life-nya aspeknya komitmen kemudian arahnya mau kemana kalau misalnya habis pertukaran pelajar ini kira-kira arahnya mau dibawa kemana nih setelah pertukaran pelajar kesempatannya ini setelah ini apa sih manfaatnya buat saya setelah pertukaran pelajar ini gitu apakah kira-kira manfaatnya bisa saya dapatkan selain disitu kira-kira seperti itu terus manfaatnya buat orang lain apa silahkan coba ditanyakan sama dirinya sendiri karena sebenarnya ya situasi seperti ini kan yang bisa jawab Kak Diva sendiri karena ya itu yang mengalami kakak gitu nah mungkin saya saran saya itu coba cari tahu dan tanyakan sama dirinya kakak sendiri bagaimana komitmennya terhadap keinginannya apakah masih bisa dinego terhadap orang tua terus arahnya mau kemana nih ketika tujuannya mau pertukaran pelajar arahnya mau kemana setelah pertukaran pelajar mau kayak gimana kemudian manfaatnya ke orang lain seperti apa manfaat ke dalam dirinya seperti apa silahkan nanti bisa dicari tahu seperti itu dan kalau misalnya mentok nih tidak bisa ayo lanjutkan ke menitian berikutnya kakak pasti punya banyak mimpi yang bisa dicapai untuk membuat kakak merasa happy merasa punya makna seperti itu seperti itu ya Kak Diva nah ini bahkan kakak sendiri juga bilang ya nih Kak Dani di chat nih baik Kak Elfa terima kasih bagaimanapun juga restu orang itu adalah restu Allah saya akan belajar mengikhlaskan mimpi saya itu bukan diikhlaskan sih tapi mungkin bisa tetap di taruh di dalam diri kita bahwa suatu saat nanti kita bisa belajar intinya kan kalau saya tangkap itu kan pertukaran belajar itu kan belajar ya belajar gitu bisa jadi kesempatan belajarnya nggak sekarang tapi next mungkin bisa dua tahun lagi lima tahun lagi kita nggak pernah tahu kalau saran saya tetap taruh harapan itu di dalam diri kakak dan semoga itu nanti di next kesempatan ketika kakak sudah bertumbuh dan berkembang orang tua bisa melihat itu dan bisa datang ke luar negeri untuk belajar saya percaya kok hal-hal seperti itu akan terjadi nah untuk bisa lepas dari hal itu sekarang ayo bergegas untuk mendapatkan mimpi-mimpi berikutnya itu ya Kak Diva oke selalu semangat ya Kak kita sama-sama berproses di sini untuk mengerah mimpinya oke Kak Denny itu ya oke Kak terima kasih ya dari penjelasannya sangat jelas banget dan mungkin selamat untuk Kak Irwanto apakah ingin bertanya melalui tadi soalnya resen tadi nih Kak nggak ada suara untuk bertanya lalu Kak Irwanto apakah suara-suara terdiri dengan jelas iya tapi malu oke kak oke mungkin bisa masih ditanyakan iya nggak usah pakai ini ya on camera ya oke iya Kak nggak apa-apa gini Kak pertanyaan saya hantar tadi sama dengan pertanyaan nomor dua saya juga merupakan salah satu keluarga yang sama sekali yang apa ya yang tidak mampu ya artinya dalam bidang pendidikan sebenarnya karena dilihat dari pendidikan orang tua saya juga sangat rendah sekali cuma SD saja saya ingin bertanya apakah saya ini normal atau tidak itu pertanyaan saya normal atau tidak iya karena saya adalah salah satu dulunya sekolah di SMK dan saya bebas tes masuk di Universitas Gajah Mada UGM di teknik elektro sampai sekarang ini saya masih kuliah S1 jurusan psikologi yang ketiga kalinya pendidikan sarjana dan saya juga meraih gelar magister sebanyak enam kali dan saya juga lulusan doktor dari Universitas Gajah Mada juga dan sampai sekarang ini saya belum apa saya belum merit dan belum mendapatkan pasangan hidup dan bahkan sampai sekarang ini saya masih kuliah S1 di ilmu hukum di keluarga saya dan teman-teman saya menyatakan bahwa apakah masiruan ini normal atau tidak karena saya saya ini adalah orangnya pecandu ilmu artinya ilmu apapun itu saya akan saya akan apa saya akan cari sampai se-akar-akarnya karena saya juga adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bantan apa ya saya di dalam hati saya apa di dalam hati saya ini bu karena saya di samping kiri kanan saya banyak omongan-omongan yang kurang yang kurang enak yang saya dengar dan bahkan sampai sekarang ini juga keluarga saya pun juga memberikan suatu penyataan yang tidak enak juga bagi saya makanya saya semakin menjauh dari keluarga dan apa ya saya cuma hanya berpikir seperti ini bahwa jodoh kematian dan rezeki itu adalah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya dari itulah saya bisikan-bisikan dari teman-teman bahwa jangan-jangan Pak ini saya ini dikatakan sebagai homosex atau dengan gay padahal saya tidak pernah menyentuh dengan masalah-masalah itu dan saya juga adalah seorang Islam dan saya juga taat kepada ajaran Islam dan apa ya pertanyaan saya singkat ini saya singkat cerita saja yang pertama adalah apakah ini saya normal atau tidak terus yang kedua bagaimana cara saya atau cara ibu kepada saya untuk bersikap bersikap kepada cerita-cerita yang kurang mengenakan terus yang ketiga karena saya juga umurnya masih 27 tahun karena saya juga ini adalah waktu di SMK juga apa namanya melangkah di melangkah di kelas 3 saya tidak menduduki di kelas 2 dan S1 pun saya cuma meraih cuma 3 tahun pas dulunya bahkan juga di S1 juga dan bahkan S3 pun saya cuma hanya menumpu 3 tahun dan rencana saya pun kedepannya itu adalah kenapa saya mengambil jurusan berbagai macam jurusan karena saya seorang dosen bu karena saya ingin tahu karakteristiknya mahasiswa saya seperti apa karena masalah manajemen saya ingin tahu bagaimana saya cara saya untuk membagi waktu saya mengambil ilmu hukum karena saya di bidang teknik itu juga ada berhubungan dengan hukum akuntansi kenapa saya mengambil akuntansi karena saya juga ingin bagaimanapun caranya saya cuma bisa juga menghitung-hitung untung rugi mungkin barangkali itu saja yang saya tanyakan mohon maaf kalau saya tidak meng-on kamera karena saya juga merasa bagaimana cerita kiri-kanan saya itu tidak enak jadi saya hanya menyendiri saja daripada saya merasa tidak terima kasih oke terima kasih kak Irwanto saya mendengar ceritanya sangat luar biasa terutama di semangat belajarnya rasa ingin tahu sangat luar biasa hampir sama seperti pertanyaan nomor 2 tadi bahwa semangat 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 belajarnya sangat luar biasa dan saya melihat juga secara mungkin secara emosi tadi ngobrolnya ceritanya saya yakin bahwa kak Irwanto ini adalah orang yang sangat luar biasa secara intelektual secara kemampuan kecerdasan secara emosi dan lain sebagainya saya yakin kakak ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa nah tapi yang saya perlu garis bawah adalah di kondisi saat ini dengan achievement prestasi yang sangat luar biasa yang sangat banyak itu ya sekolahnya berulang kali bahkan sekarang sudah S3 kemudian sudah dokter juga kan berarti Alhamdulillah Alhamdulillah sekali terus menguasai berbagai bidang keilmuan gitu enggak banyak loh orang yang seperti itu gitu nah yang perlu saya garis bawah adalah yang perlu saya sayangkan juga saat ini kondisinya karena mendengar situasi-situasi di luar kontrol kita omongan-omongan orang lain membuat kakak itu mulai menarik diri sama lingkungannya dan sehingga tidak bisa menonjolkan kelebihannya secara optimal gitu tidak bisa menonjolkan apa yang dimilikinya sekarang itu secara optimal dan lebih memilih menarik diri pada situasi-situasi yang tidak nyaman mungkin saran saya saat ini kak Iwanto bisa banget untuk ngobrol sama psikolog sama konselor profesional agar dibantu kira-kira dengan situasi seperti ini saya bagaimana terutama nanti bisa difasilitasi tujuan-tujuannya itu apa sih nanti sambil nanti nyari psikolog yang tepat saat ini berarti domisilinya di Jogja atau di mana kak? saya diseran di Banten oh di Banten berarti silahkan coba nanti cari segera cari fasilitas ya psikolog yang tepat yang rasa nyaman untuk dibantu karena saya melihatnya sudah ada situasi yang mengganggu aktivitas sehari-harinya pemikirannya karena sudah mulai menarik diri nih gitu sudah mulai menarik diri untuk tidak menghubungi lingkungan sosialnya gitu jadi saya berharap kak Iwanto ini habis ini segera mencari fasilitas yang tepat yaitu datang ke psikolog atau konselornya untuk bisa berkonsultasi dengan profesional sekarang gak harus datang ke tempat praktek kok sekarang sudah banyak banget lembaga-lembaga psikologi yang memberikan layanan secara online mungkin bisa ngobrol aja dulu gitu sharing dan mencari tahu apa sih sebenarnya yang saya cari dari apa yang dijalani seperti itu seperti itu ya karena saya melihatnya itu tadi ada situasi di mana kakak sudah mulai menarik diri jangan sampai kelebihan kakak itu tertutupi oleh situasi yang tidak nyaman seperti itu jadi akhirnya apa ya hal baik itu tidak terpancar keluar gitu loh kak jadi tertutupi sama hal-hal yang tidak baik gitu nanti coba dikonsultasikan ke tenaga profesional agar difasilitasi dan dibantu untuk cari tahu apa sih sebenarnya yang dicari mungkin sambil menunggu itu juga kakak coba nanti tanyakan sama diri kakak sendiri gitu apa sih sebenarnya yang saya komitmen saat ini apa sih yang saya cari saat ini kemudian arahnya itu mau dibawa kemana hal yang sudah saya lakukan ini kemudian manfaatnya buat kita apa buat orang lain itu seperti apa dan jangan lupa ingat lagi kalau kita punya tugas perkembangan yang harus dipenuhi secara relationship secara sosial secara apa namanya secara pemikiran kalau pemikiran saya yakin secara intelijensik secara kognitif kakak ini sangat luar biasa kalau saya melihat karena gak mungkin dengan gelar yang sebegitu banyaknya proses belajar yang sangat luar biasa itu saya yakin kak Irmanto ini ada orang yang sangat luar biasa cuman saat ini sedang lupa aja sama dirinya sendiri lagi tidak mengenali dirinya sendiri aja jadi saya berharap setelah ini segera nyari pertolongan untuk bisa diskusi sudah banyak kok lembaga-lembaga psikologi untuk bisa counseling online di YPP juga bisa kalau misalnya kak Irmanto mau melakukan counseling untuk diskusi tentang dirinya sendiri seperti itu ya kak semoga disini kegelisahannya segera teratasi dan mendapatkan fasilitas yang terbaik dan satu lagi ini bahkan keluarga juga sudah mulai menjauh bu jadi saya juga apa ya memaksa dipaksa bu tapi saya nggak mau dipaksa kayak apa ya ya biasa loh bu kalau orang Makassar ya bu kayak dijodohkan gitu loh bu jadi saya tuh pengennya pengen mendapatkan sendiri dan pengen mencari sendiri gitu menurut saya abis ini berarti cari tahu apa sih yang dipengen apa yang diinginkan dari yang sudah dilakukan cari tahu apa yang diinginkan kemudian kalau misalnya ini untuk mencegah aja ya biar tidak terjadi ke hal-hal yang lebih buruk karena kan saat ini situasinya sudah mulai menarik diri nih biar agar tidak terjadi hal-hal situasinya yang lebih buruk saran saya ya segera cari pertolongan atau cari fasilitas yang tepat yaitu pergi ke profesional ke psikolog atau konselor untuk diskusi lebih lanjut tentang dirinya gitu kak siap siap dok biar terfasilitasi dengan baik seperti itu siap dok terima kasih terima kasih kak oke oke kak ini ada dari buddha dari liah nih kak ada saran untuk ada apa ya tanggapan untuk kak Irwanto kak Irwanto ini normal sekali malah termasuk orang hebat dan keren mampu menyelesaikan pendidikan dan waktunya kak iya benar banget ini kak Irwanto tuh sangat luar biasa sama seperti kak Anissa ya kalau gak salah tadi yang saat ini sudah menempuh selesai menempuh pendidikan magister dan masih mau belajar satu psikologi gitu jadi ya itu orang-orang sangat luar biasa gitu yang sebenarnya semangat belajarnya itu sangat luar biasa semoga nular juga ke saya gitu oh iya bu ini bu maaf saya mau tanya sendiri saya juga lulusan dari psikologi bu dari S1 dari Jogja walaupun dengan puasa tetapi saya sudah ngambil juga Mabro tapi saya gak ngambil klinik saya ngambilnya industri jadi saya tuh apa ya bu apa wajar ya bu kalau saya juga bingung bingung gitu ingin bertanya menceritakan kau psikolog juga tapi saya juga lulusan dari psikologi gitu berarti sudah psikolog ya kak waduh udah senior nih ternyata senior senior nih berarti enggak 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 siap siap mungkin yang bisa dilakukan saran juga buat saya biar tidak kehilangan arah ya coba dihargai atau disyukuri apa hal-hal yang sudah dilewati saat ini silahkan ditulis satu demi satu prestasi atau achievement yang sudah dilakukan selama ini gitu agar kak Irwanto nih mulai menumbuhkan kebermaknaan dalam dirinya setelah apa yang sudah dilewati dilalui seperti itu sambil nanti ya nyari psikolog yang tepat ya minta itu online ataupun online gitu ya terima kasih oke mungkin dari teman-teman semuanya yang ingin bertanya ke KL yang lulusan psikologi tentunya bisa tunggu aja dari kak kita bisa lihat instagram xdicirisain.id juga bisa apa namanya lewat aplikasi tapi dengan mentor bukan sekolah mungkin dari aplikasi itu banyak yang menjadi mentor muka YAMV atau bisa juga ke YPP mungkin silahkan yang kemarin sudah add ya di instagram YPP itu juga menerima layanan online bagi teman-teman yang merasa bingung kebingungan sama dirinya sendiri atau permasalahan yang serius dan cukup mengganggu aktivitas sehari-hari silahkan boleh banget datang ke YPP silaturhami ke YPP kalau yang dari Surabaya bisa datang langsung ke Bebatan Pantai Timur nomor 10 nomor 35 datang ke Surabaya di kantor YPP nanti kita siap memberikan fasilitas yang terbaik untuk teman-teman semuanya atau mungkin bagi teman-teman yang online juga boleh banget mengunjungi instagram kita dan jalan-jalan langsung sama konsulat ataupun psikolognya seperti itu oke terima kasih malah dari siang sampai sore kita sudah menimba ilmu baru dari psikolog sendiri jadi aku sangat salut juga dari beberapa pengalaman dan motivasi dari KR sendiri sangat berharga banget buat kalian sendiri pagi buat teman-teman semua yang bergabung sampai hari ini oke mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dan Kak Eva sampaikan dulu mungkin sedikit kuat atau kata-kata penutup untuk semua Kak Eva saya rasa tidak perlu closing statement dari saya karena yang kita pelajari hari ini banyak sekali bahkan saya sendiri saya ngerasa punya suntikan energi baru dalam diri saya melihat semangat belajarnya teman-teman di sini sangat luar biasa dari Kak Irwanto dari Kak Anissa dari Kak Sita dan lain sebagainya itu sudah sangat luar biasa sekali sayang banget kalau misalnya harus ditutup dengan quote terakhir saya itu sayang banget cuman yang saya tekan kan itu tadi kalau misalnya ngerasa galau dan ngerasa itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari sudah mengganggu jam tidurnya mengganggu pola makannya ayo datang ke profesional agar bisa dibantu dan diberikan fasilitas untuk keluar dari permasalahannya karena kita gak pernah tahu ketika kita dalam kondisi seperti itu pikiran kita hal negatif itu mau ngajak kemana sih jadi sebaiknya segera cari pertolongan agar kita masuk ke jalur yang benar lagi gitu loh istilahnya seperti itu jadi seperti itu ya mungkin bukan closing statement sih tapi saya menekankan lagi gitu itu yang paling penting dari semuanya gitu dan itu tadi ya kalau misalnya teman-teman mau ada yang didiskusikan lebih lanjut dengan saya bisa hubungi di WA saya tadi atau di Instagram saya mungkin ada ibu-ibu Buddha-Buddha di sini atau dari teman-teman yang pengen diskusi lebih lanjut atau pengen mengundang saya di tempatnya boleh banget menghubungi saya di WhatsApp atau di Instagram seperti itu oke terima kasih Kak Elopa yang sudah membagikan bagi cerita bagi motivasi yang bisa semua semoga apa yang telah diberikan oleh Kak Elopa ini sangat bermanfaat untuk berjalan yang bisa semua tentunya oke mungkin oh iya sebelum menutup kita sesuai foto terlebih dahulu untuk mengabadikan momen-momen yang sangat berharga untuk teman-teman yang bisa on-time bisa on-camera terlebih dahulu pasang laut wajah dan jantengnya dari PKK semua di sini jadi ada dua halaman karena gak tahu posisinya dimana jadi gaya aja ya di dua-duanya oke sekarang aku ambil foto yang pertama satu dua tiga sekarang yang kedua satu dua tiga udah terima kasih kembali ke Kak Dhani oke terima kasih Kak Dhani sudah pertamanya mengambil foto ini sudah ya cukup cukup banyak yang saya kata Kamel dari tadi ulang-ulang ulang-ulang aja oke cukup sekian terima kasih sudah hadir di Zoom hari ini mungkin nanti kita bisa menggunakan lagi untuk memberikan motivasi kepada kita semua terima kasih mohon maaf mohon maaf jika ada telah kata dari saya maupun ke Elva maupun teman-teman semuanya disini saya Dhani Setiawan izin pamit di TV selaku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye